Kalau kita mendapati ada seseorang yang telah lama bersusah payah ketika mencari penghidupan dan dia telah mengalami keterbatasan ketika dia mencari rezeki dan mencari penghidupan. Tiba-tiba kemudian kita mendapati ada salah satu investor kaya raya mendatangi beliau dan kemudian menawarkan kepada beliau dengan dana segar dan suntikan segar bernilai sampai 2 miliar kepada orang itu. Lalu kemudian investor itu berkata maka sesungguhnya aku berikan harta ini 2 miliar silahkan dipakai untuk bisnis dan semoga sukses dan aku tidak memberikan syarat apapun kecuali kamu bersungguh-sungguh ketika kamu mengelola uang dan dana segar yang aku berikan. Maka tentunya kita akan berpikir Masya Allah kita akan berpikir betapa beruntungnya orang itu karena sesungguhnya tidak dinyana dan tidak disangka ketika dia susah payah berharap untuk mendapatkan kehidupan dan mendapatkan uang. Tiba-tiba ada yang datang kepadanya memberikan dana segar sampai senilai 2 miliar dan itu tidak memiliki syarat apapun kecuali satu. Bagaimana dia merumuskan bisnisnya dengan bisnis yang baik. Maka pastinya kita akan mendapati usaha yang dilakukan oleh orang itu yaitu adalah bagaimana yang pertama dia mencari celah yang terbaik. Apa yang kira-kira patut untuk dia gulirkan dalam bisnisnya supaya dia tidak menyanyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya ketika diberikan suntikan dana sampai 2 miliar. Dan yang kedua meminimalisir segala celah kesalahan yang bisa menyebabkan bangkrutnya usaha itu karena dia paham sesungguhnya hidup dalam keadaan terbatas itu menyebabkan banyak terbatasnya aktivitas yang dia lakukan. Maka pasti kita akan melihat orang itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengelola 2 miliar yang dia dapatkan secara gratis dan bagaimana memaksimalkan itu menjadi anak tangga menuju kepada kesuksesan dalam dunia bisnis yang dia geluti. Maka itu merupakan ilustrasi ringan bahwasannya kita hari ini pada waktu di bulan Romonton itu sebagaimana ilustrasi yang tadi kita sampaikan bahwasannya hari ini ketika kita menjadi pelaku hamba dan menjadi hamba-hambanya Allah kita ini banyak sekali memiliki keterbatasan dalam berbagai macam aktivitas kita banyak melakukan dosa pada 11 bulan sebelum datangnya Romonton kita banyak kurang memaksimalkan ibadah dan banyak sekali ibadah yang kita lakukan tidak dilipat gandakan dengan besar karena kita tidak berada pada bulan Romonton tetapi semua itu kemudian menjadi berubah ketika kemudian kita mendapati umur kita dan ajal kita dipanjangkan oleh Allah untuk sampai di bulan Romonton itu sama kurang lebihnya sebagaimana tadi orang yang terbatas cekak ketika mendapatkan pendapatan tiba-tiba mendapatkan tawaran 2 miliar untuk mengelola bisnis supaya kemudian menjadi anak tangga kesuksesan dia ketika merintis usaha maka inilah pula yang menjadikan kita kita mengerti betul bahwasannya tawaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Romonton itu bukan tawaran yang ringan bahkan tidak bisa dikalkulasikan dan tidak bisa dinominalkan dengan uang seberapapun banyaknya karena sesungguhnya keutamaan Romonton maka sesungguhnya adalah keutamaan yang berkaitan tentang kehidupan akhirat dan kehidupan akhirat selama-lamanya kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah sesungguhnya akhirat itu adalah jauh lebih baik dan jauh kekal daripada kehidupan kita di dunia dan sesungguhnya pembicaraan tentang Romonton tidak bisa diresapi maknanya dengan nekmat kecuali orang yang beriman karena bagi orang kafir ketika mereka mendapati Romonton tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah keuntungan duniawi kalau orang kafirnya itu hidup di antara kemuslimin barang-barangnya ketika banyak terjual ada pun orang fasik dan orang monafik merasa sempit dadanya karena sesungguhnya kita mengerti tidak ada yang mampu merasakan sensitifnya bau wanginya Romonton kecuali orang yang memiliki iman semakin imannya besar, semakin sensitif dia mencium bau wanginya Romonton semakin besar takwanya, semakin ngerti betapa besarnya Allah itu mengobrol banyak kebaikan di bulan Romonton yang Allah tidak pernah obralkan itu pada bulan-bulan yang lainnya makanya disinilah kita ingin kemudian memaksimalkan kita karena sesungguhnya ini merupakan kesempatan kita di bulan ini dan kita tidak mengerti di masa mendatang apakah kita masih diberikan ajal ataukah tidak karena kita sepakat bahwasannya ajal manusia itu lebih dekat daripada tali sandalnya dan tidak ada batasan yang paling tipis kecuali adalah tipisnya antara hidup dengan mati dan kita tentunya mengetahui berapa banyak orang yang pakai jubah di waktu pagi yang melepaskan jubahnya itu orang lain di waktu siang dan berapa banyak orang yang memakai hijab di waktu siang yang melepaskan hijabnya adalah orang lain di waktu malam dan kita ngerti tidak ada jaminan dan tidak ada garansi bahwasannya kita akan mendapati Romonton di tahun depan makanya inilah yang menjadikan kita karena kita ingin memaksimalkan Romonton yang kita miliki kita ingin sekali supaya menjadikan Romonton kita menjadi Romonton yang terbaik maka sesungguhnya banyak hal yang harus kita lakukan banyak planning yang harus kita rumuskan karena sesungguhnya hanya untuk merumuskan bisnis saja ternyata kita ini memerlukan banyak tenaga dan banyak sekali pemikir supaya menjadikan bisnis kita sukses jualan jilbab itu ternyata harus kenceng di dalam iklannya kenceng di dalam pemasarannya kenceng di dalam diskonnya dan itu dirumuskan dengan pemikiran yang panjang sampai brand jilbab itu kemudian diterima oleh masyarakat kalau hanya merumuskan jualan barang ternyata perlu rumus yang sangat detail dan planning yang sangat detail maka wallahi sesungguhnya Romonton pun harus kita ketahui apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memaksimalkan Romonton sebagaimana tadi orang yang diberikan kesempatan 2 miliar kemudian dia berusaha bagaimana dengan 2 miliar itu menjadi anak tangga menuju kesuksesan makanya kalau ada orang diberikan 2 miliar tapi ternyata justru dia tidak mempergunakan itu kita sepakat kita menyebutnya naif kita menyebutnya itu adalah orang yang jahil karena dia diberikan kesempatan yang besar tetapi tidak mempergunakan secara maksimal setelah dia diberikan kesempatan berinvestasi dengan nilai dana segar 2 miliar itu makanya dalam kesempatan ini maka kita karena kita ini kan pedagang kita ini apa? kita ini kemudian adalah orang yang memproduksi barang kalau kita pikirkan kita ini berdagangnya sama Allah kita ini adalah orang-orang yang berdagang dengan amal soleh kita dan tentunya kita sepakat bahwasannya ketika kita berdagang kita tidak ada yang kita inginkan kecuali yang membeli dagangan kita itu adalah Allah karena kita paham barang dagangan Allah itu sesungguhnya ketika Allah membeli barang dagangan kita maka sesungguhnya barangnya Allah itu mahal makanya kemudian Rasulullah sampai bersabda sesungguhnya barangnya Allah ketika membayar setiap pahala yang dilakukan manusia itu mahal dan sesungguhnya barangnya Allah itu adalah syurga dan tentunya kita ini ingin menjadi orang yang memproduksi amal dan kita ingin amal ibadah yang kita lakukan itu yang membelinya Allah karena kita paham tidak ada adat yang paling sempurna membeli barang dagangan amal yang kita lakukan kecuali adalah Allah karena sesungguhnya Allah itu pasti memberikan kepada kita syurga dan sesungguhnya penuh dengan kenikmatan ketika kita menjual barang dagangan ini kepada Allah dan sesungguhnya